Intro Cempre menunjukkan rekaman video apa yang telah dilakukan senis terhadap Nedim. Agah memberikan respon yang tidak terduga dan ternyata dia lebih memihak kepada istrinya. Mendengar hal itu, Cemre terlihat sangat kesal. Agah pun terlihat sangat marah dan meminta Cemre untuk meminta maaf kepada istrinya itu. Nedim yang mendengar hal itu terlihat sangat marah kepada senis dan bilang bahwa senis telah berbohong. Nedim terus berteriak sambil mengatakan bahwa senis telah berbohong. Sedangkan Seher sedang menunggu anaknya Ceren yang terlihat lama di kamar mandi. Nedim terus berkata bahwa senis telah berbohong. Senis pun berpura-pura meminta maaf kepada Nedim di depan Agah. Nedim merasa tidak percaya dengan ketulusan senis saat meminta maaf lalu dia mendorong senis hingga terjatuh. Sambil merengek, Senis terus berbohong di depan Agah. Di luar rumah, Seng mendekati Cemre yang masih kecal dengan kejadian itu. Karena Seng menyukai Cemre, dia memberikan nasihat kepada Cemre bahwa dia harus meminta maaf kepada ibunya dan kembali menjadi perawat di rumah itu. Seher mencoba bertanya kepada Cemre, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Agah yang sedikit menyesal mendatangi Nedim di kamarnya. Saat tertidur, Nedim bermimpi ada seorang wanita datang menghampirinya dan itu adalah Cemre. dan saat terbangun betapa terkejutnya Nedim bahwa Senis sudah berada di dalam kamarnya. Senis juga merobek foto dia bersama ibunya. Senis juga berpura-pura di depan Agah agar memanggil perawat itu kembali. Karena belum bisa percaya dengan apa yang telah terjadi, Cemre belum bisa berbicara dengan ibunya. Senis membuat rencana baru. Dia menasehati Agah agar mencari perawat yang baru. Di sisi lain, Ceren terlihat malas-malasan bahwa seorang putri. Saat Ceren berada di kamar Seng, Senis tiba-tiba datang. Ceren kemudian bersembunyi di dalam lemari pakaian sambil mendengarkan percakapan ibu dan anak itu. Agah dan Seher sedang bertengkar mengenai perihal masalah anaknya yang mencium putrinya. Agah akhirnya bertanya kepada putranya apakah benar dia telah mencium putrinya Seher. Dan Seng ternyata menjawab bahwa ini masalah pribadinya. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Di luar rumah, Ceren menghasut Cifan tentang perihal kejadian itu. Mendengar hal itu, Cifan langsung emosi. Dia langsung mencari cempre dan memaki-makinya. Cempre membuat Cifan sangat marah dengan mengatakan bahwa ini adalah urusan dia pribadi. Dan di tengah pertengkaran, tiba-tiba Seng datang dan membuat pernyataannya mengejutkan bahwa dia tidak pernah menciumnya. Ceren sangat percaya diri dengan bukti kehamilannya bahwa dia bisa menikah dengan Seng. Namun Seng ternyata tidak memperdulikan Ceren. Dari dalam rumah terlihat Seher sedang menesehati Cifan agar tidak mudah terpancing emosi. Seher ternyata mencintai putrinya itu dan sangat mempercayainya. Neriman yang sangat licik terus mempengaruhi Ceren dan menyusun rencana berikutnya. Ceren akhirnya mengikuti nasihat Neriman untuk menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu akan kabar kehamilannya. Di sisi lain, Damla mulai angkrab dengan Cifan. Terlihat Cifan mulai menyukai Damla. Untuk sementara, Ceren diminta untuk merawat Nedim. Namun Nedim tidak mau makan dan terlihat sangat kesal. Ceren membisikkan sesuatu kepada Nedim yang membuatnya sangat marah saat melihat Seng sedang berbicara dengan Cembre. Saat Seng sedang berbicara dengan Cembre, tiba-tiba Nedim datang dan menabrak Seng. Mendengar ada keributan, seluruh isi rumah pada berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Senis merasa tidak terima atas perlakuan Nedim terhadap anaknya. Di saat Agah dan Nurten sedang membicarakan Cembre, Cembre tiba-tiba datang menemui Agah. Dia meminta maaf kepada Senis dan ingin menjadi perawat Nedim lagi. Sepulang dari memeriksakan kehamilan, Ceren berhalusinasi dan membayangkan jika dia menjadi menantu Agah. Sembre tiba-tiba menghampiri Ceren dan memarahinya karena telah membisikkan sesuatu yang jelek kepada Nedim. Disaat Nedim sedang diterapi, Senis diam-diam masuk ke kamarnya dan menukar obat yang biasa diminum Nedim. Ceren menunggu waktu untuk bisa mengumumkan kehamilannya. Ceng yang gemar berfoya-foya akhirnya dibawa anak buah Agah untuk menghadapnya. Seher mulai merasa curiga kepada Ceren yang berubah perilakunya. Terjadi pertengkaran antara Agah dan Ceng di kantor Agah. Agah akhirnya memblokir seluruh kartu kredit Ceng dan tidak mensuplai keuangan lagi kepada Ceng. Tiba-tiba saja kesehatan Nedim menurun dan ini membuat Ceng sangat panik. Agah ingin tahu apa yang akan dilakukan Ceng setelah ini. Ceng menghampiri ibunya dan bertanya kepadanya apa yang telah ia lakukan kepada Nedim. Ceng sedang marah kepada ibunya karena merasa tidak diperlakukan secara adil dan sering dibanding-bandingkan dengan Cemre. Dia juga bilang bahwa ibunya lebih mencintai Cemre dibanding dirinya. Ceren sedang bersiap-siap untuk mengumumkan kehamilannya dengan membawa bukti foto USG. Dan di saat Ceren mengobrak-abrik pakaian senis tiba-tiba foto itu jatuh di kaki senis. Ceng yang terkena hasutan ibunya terlihat sangat marah dan mengambil pistol di berangkas ayahnya. Lalu menodongkannya ke kepala Nedim. Nah itu dia salim episode kali ini ya. Jangan lupa ikuti kisah selanjutnya di channel ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax